Rudy Sumantri, Kepala Bidang Kelinmasan Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Bogor yang membawahi anggota linmas di seluruh desa sekabupaten Bogor menegaskan. Saat ini Pemka Bogor melalui Satpol PP sedang berupaya keras mengaktifkan dan mengoptimalkan kembali peran linmas di masyarakat. Hal tersebut perlu dilakukan karena dirasa sangat penting guna menjaga keamanan wilayah mengingat peran linmas di masyarakat sudah lama tak berfungsi. Sehingga diharapkan linmas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat bisa menjadi garda terdepan dalam pengamanan wilayah. Seperti yang terpantau di Desa Teluk Pinang, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor nantinya menjadi salah satu posko yang akan difungsikan kembali sebelum membenahi bangunan dan mengisi segala keperluan peralatan di dalam posko. Kita ingin mengadakan ini difungsikan kembali. Yang Bapak lihatkan selama ini kan sudah mulai rendup ya posko-rendup tapi kita ingin difungsikan kembali. Karena anggota linmas yang sekarang itu sudah kita SKKan Bupati melalui asat BPP agar paradigma linmas itu bisa berubah. Dalam arti linmas itu tidak dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Selama ini kalau kita lihat dilemanya kan linmas dipandang sebelah mata. Saya ingin linmas itu punya paradigma yang berbeda sekarang. Tidak hanya itu, dengan diaktifkannya kembali posko di setiap desa di Kabupaten Bogor bukan saja keamanan yang bisa terjaga. Namun peran anggota linmas dapat beraksi cepat sehingga bisa membantu masyarakat yang membutuhkan langsung. Dari Kabupaten Bogor, Eko Rosandi melaporkan.